Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh posisi saya sekarang sedang berada di Tugu Alianyang teman-teman apa kabar teman-teman semuanya tentunya sehat selalu ya nah sekarang saya berada di depan bis Logos bisnya ini dari Kalimantan Tengah ya teman-teman ini bodinya pakai SR2 mereka barusan pulang antar rombongan TNI ke Singkawang ya dari Kalimantan Tengah nah ini satu lagi ini bodinya laksana ya ini laksana apa ya kita mau lihat ini mesin belakang atau mesin depan ini Hino Aka kayaknya kita mau lihat dulu teman-teman ini Discovery ya rupanya ya bodinya Discovery nah benar ini masih mesin depan iya iya mesin depan nih teman-teman ini Discovery jadi ada tiga yang satunya lagi belum sampai sini nih nah ini unit mereka satu lagi yang bodinya SR2 pelatnya masih pelat sana ya pelat KH ini mereka mau balik ke Palangkaraya Kalimantan Tengah SR2 ini Hino RK8 ya teman-teman lagi nungguin rombongan yang selanjutnya ini kayaknya tiga bis nah itu ada nomor handphonenya bisa dihubungi serta menurut informasi di sini belum ada satu tahun ya teman-teman ini S-series gak tau sih yang mana duluan sama Rinda atau ini yang duluan pakai S-series bodinya jen sama yang punya batangan kita lihat-lihat ke dalam nah benar sasisnya Hino RK8 ya ya pak oh jadi ini kelasnya eksekutif ya AC seat 22 tapi gak ada toiletnya ini jumlah seatnya ada berapa ya tiga empat tiga lak 43 seat ya semuanya ada kandang macan yang di belakang nah ada penduduknya di sini ada pengadangnya ya ada USB charger seperti biasa ya kompartemennya kompartemen terbuka nah di atas sini malah ada stop kontak buat charge handphone jadi longgar sekali ya ganggangnya ini kita ngejalan ganggang juga bisa ini coba kita duduk di kursi sini ya rendah ya ke bawah ya jadi kaki kita gak nekuk lurus aja sih begini juga bisa selonjor kursinya banyak banget ini eksekutif apa ya kalau di ALS ini namanya AC ekonomi ya ini SR2 S-series ya kalau di Pontianak belum ada ini teman-teman bahannya ini kurang lebar dikit nih kursinya kalau dilebarin dikit ini keren ini kalau di Pontianak sini udah jarang bisnya seatnya yang dua-dua seperti ini dan tanpa toilet ini tanpa toilet ya teman-teman bawa rombongan TNI ini kayaknya mereka mau putar kepala lagi nih jadi nanti dari sana nanti balik lagi sini kita mau lihat yang gue di discovery yang di depannya ada yang berbeda ya rupanya dari SR2 yang lama kita lihat discovery yang depan kita lihat yang body discovery ini teman-teman jadi interiornya seperti apa nih pak izin pak oh iya silahkan iya pak nah ini dia ini Hino Aka pak ya iya Aka nah ini Aka Hino Aka mesin depan nasibnya seperti ini nah ini speed seatnya malah lebih lebar daripada yang tadi ya sepertinya jadi masuk di ganggang ini agak dimiring-miringin dikit ada armrestnya tapi gak ada lakers ya cuman ada footrest kan kalau untuk colokan charger gak ada ya kayaknya di kompartemen deh kompartemennya kompartemen terbuka iya untuk light roofnya sendiri ini lumayan sempit ya menurut saya nah itu satu lagi sama juga kelasnya AC non toilet sama aja sih kayaknya dalamnya gak jauh berbeda discovery di Pontianak belum gak ada ya body ini discovery ini oke teman-teman kita turun pak makasih pak oke oke silahkan nah itu satu lagi baru datang jadi tiga ya ini rombongan yang ditungguin sama mereka dari tadi kayaknya ada masalah apa gak tau ya mudah-mudahan sampai ke tujuan selamat ya tanpa kurang suatu apapun namanya mas siapa mas Aan mas Aan batangan bis yang ini mas ya bis yang ini udah berapa lama mas di logos ini mas kalau pakai mobil ini baru aja baru aja 8 bulan mas ya dari baru berarti mas yang pegang ini ini kalau kelasnya ini apa nama kelasnya ini mas ini kelas bisnis bisnis mas ya AC bisnis non toilet jurusannya kemana sih nih mas palangka pengalambun aja palangka raya pengalambun tarifnya berapa mas 150 150 ribu mas ya 150 ribu fasilitasnya misalnya tuh kayak misalnya dapat prisnek atau air mineral gitu mas air mineral air mineral aja mas ya keberangkatannya tuh kalau di kalteng itu jam-jam berapa aja mas ada yang angkatan pagi gak nih mas gak ada pagi mau berangkat sore aja sore oh iya malam ada mas malam ada yang jam 7 jam 7 mas ya cuma itu yang eksekutif bisnis eksekutif bisnis toilet sama smoking oh iya mas iya 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 jadi nanti ini balik ke pangalambun pangalambun langsung nge-land iya langsung nge-land kemarin kesini hari apa mas hari berangkat dari palangka hari minggu minggu pagi minggu pagi sampai sini senin senin nih mas ya senin sore sampai ke singkawang mas ya langsung tembak singkawang malam tadi malam sekitar jam 11 malam sampai singkawang jam 11 malam sampai singkawang mas ya putar kepala lagi jam berapa dari sana tadi mas pagi tadi jam 9 jam 9 oke boleh boleh nanti kalau kesini lagi kabar-kabarin kita mas ya oke mas makasih waktunya mas ini bisa teman-teman jadi kalau dilihat liverynya ini ya keren ya ini khas kalimantan banget logos wonderful of borneo nah terus ini ada tulisan shape orangutan ada wifi gak tau nih wifi nya nyala atau enggak nih nah untuk bagian bodi bagian belakang ini ya motifnya motif khas borneo ya kalimantan pangkal 5 nah itu ada nomor handphonenya ya yang bisa dihubungi kalau mau wisata juga bisa ini sampai ke pangkalan bun sampai pangkaraya ini ya ini biasanya kalau laksana bikin nelpot ada dua ini satu variasi baru belum sampai satu tahun malahan ini ya ini R260 limited edition S series keren ya logos Tridaya Sentosa jadi tadi nanya sama spurnya krunya katanya ini kelasnya ini bisnis ya teman-teman AC non toilet jadi kalau di apa kalau di Sumatera itu namanya AC ekonomi karena tadi review singkat tentang bis logos ini ya teman-teman yang ini sama yang ini udah saya review karena kalau yang depan sana itu mau di review sama aja sih dalamnya kelasnya sama-sama bisnis AC bisnis ya oke teman-teman saya mau balik lagi ke kantor karena ini udah jamnya udah masuk jam kantor lagi saya menyempatkan waktu aja buat review ya buat ngambil video oke teman-teman baiklah saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe tira-tira tira-tira Terima kasih.